oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di channel chasragen gayeng baik kali ini kita akan mereview OCL 150 watt disini terteram 400 watt ya mono tapi saya sebut 150 watt soalnya umumnya 150 watt nah dengan driver OCL 150 watt ini kita akan menggadakan jadi double power nah tentu saja saya menggunakan alat tambahan yaitu namanya filter BTL ya filter BTL ini ada tulisannya filter BTL dan menggunakan IC TL072CP TL072CP ini oke sebelum kita pasang BTL nya kita review dulu untuk driver nya kita menggunakan OCL 150 watt merek ini ya tidak saya sebutkan dan ini sudah dibaca sendiri dan transistor driver nya menggunakan TIP 41 dan 42 yang sebelah sini dan yang sebelah sini juga menggunakan oh kalau yang sebelah sini menggunakan TIP 31 dan 32 jadi 41 dan 42 itu sebenarnya gandengan 31 dan 32 itu juga gandengan jadi gak apa-apa sih teman-teman boleh menggunakan tipe itu 31 maupun 41 sama saja untuk final nya menggunakan apa ini ini copotan dari power tape deck ya jadi tidak menggunakan sunken karena sunken dayanya terlalu besar oke baik langsung saja kita pasangkan cara menyambungnya oke nah ini sudah disolder menggunakan kabel nah ini sengaja tidak saya lewatkan dari bawah karena teman-teman konco-konco dulur-dulur biar supaya tahu nah ini kita sambungkan antara positif jadi dua power ini kita hubungkan menjadi satu positif ikut positif untuk negatif bertemu juga negatif untuk yang ground juga ikut ground seperti ini jadi kita ambil power supply positif negatif dan ground yang warna merah hitam dan hijau nah begitu juga untuk kit btl nya kita juga sambungkan kabel ini ada 24 sampai 63 volt ya teman-teman ini menggunakan power supply sekitar 33 jadi masih mampu lah untuk supply nya nah ini kita juga pasang kabel positif yang warna merah ground dan yang negatif warna hitam nah ini masih dua yang belum disolder itu input 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 nya ini nanti dari itu ya apa input nya dari mixer boleh dari tone control juga boleh nah kita balik sini ada tulisannya output output ini ada dua L dan R kanan dan kiri kita sambungkan saja yang L dan R seperti ini ini ada dua stereo ini sudah saya sambungkan ke input ini kita tinggal solder L dan yang satunya sambungkan ke R sini kita solder terlebih dahulu oke ya lor ya ini penyambungannya sudah selesai nah seperti ini penyambungannya memang agak ruat sekali dan kabelnya murat maret itu yang penting hidupnya tidak murat maret nah ini kutub positif kita sambungkan positifnya power dan positifnya kit BTL jadi positif dan positif untuk negatifnya ini kita juga sambungkan negatifnya power driver OCL maupun SOCL dan BTL kit yang negatif negatif tentunya nah bagaimana dengan yang ground nya yang ground juga sama persis ground nya juga ikut nah ini kabelnya hijau kita sambungkan ground sebelah sini oke jadi penyambungannya mudah sekali dengan melihat video tutorial ini pasti kalian dan teman-teman pasti bisa untuk video lanjutnya jangan lupa like dan subscribe di channel chasragen gayeng habis ini saya buatkan review video BTL power SOCL maupun OCL 150W oke cukup sampai sini terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih